Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang optimalisasi herd immunity dalam pencegahan dan percepatan pemutusan COVID-19. Sementara kita ketahui bahwa secara kruval, COVID-19 ini telah menjelar ke seluruh dunia dan terutama yang terbesar adalah di Amerika Serikat, di negara asalnya sendiri Wuhan, China, sekarang hanya tinggal 2 persen saja. Kasusnya hari demi hari semakin meningkat, demikian juga dengan kematian yang terjadi. Kasus yang baru juga masih fluktuatif terus bertambah, walaupun ada juga yang sembuh. Virus ini angka kematiannya di Wuhan sekitar 2 persen, ini berbeda dengan yang sejenis dari virus corona juga, yang merupakan SARS ini sekitar 9,6 persen, MERS ini 34 persen. Swine flu ini sedikit berbeda virusnya, 0,02 persen. Negara yang terdampak atau benua yang terdampak, bahkan ini di Amerika yang tertinggi, kemudian di susul Eropa, Timur Tengah, kemudian Pasifik Barat, Asia Tenggara dan di Afrika. Di negara asalnya sendiri, di Wuhan, China sedikit sekali tampaknya. COVID-19 ini sudah merupakan suatu pandemi dan sudah melibatkan 216 negara dengan case fatality rate 6,4 persen secara total seluruh dunia. di Indonesia kasus ini juga semakin meningkat. Perhari kemarin sudah tertinggi se-ASEAN case yang terjadi di Indonesia dengan tambahan kasus hari perharinya juga masih cukup tinggi. Kasus ini sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan pembagiannya penduduk ini yang terpadat adalah di Jawa, Sumatera, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, kemudian Maluku, dan Irianjaya. Semuanya sudah terdampak dengan coronavirus. 56 persen kasus ini terjadi di Pulau Jawa. Sisanya di wilayah lain di Indonesia. Angka kematiannya secara total kurang lebih sama dengan angka kematian di dunia, yaitu 6,3 persen. Bagaimana transmisi dari coronavirus ini? melalui airborne droplet infection. Jadi disemburkan partikel tersebut dari jalan nafas. Bisa mencapai 2 meter proses penyebarannya. Kalau aerosolnya sedekat, tapi yang dropletnya bisa jauh. Nah, dalam perjalanannya, si droplet dan airborne tersebut bisa menempel pada benda apa saja dan masing-masing punya karakteristik tersendiri. Untuk di udara sih bisa pertahan sampai dengan 3 jam, tapi di tempat yang lain bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat dan sifat tempatnya tersebut. Bahkan ada yang sampai 5 hari bertahan. Kejadian ini lebih, virus corona 19 ini lebih ke arah daerah dingin yang mengalami musim dingin, dia bisa bereplikasi di sana dengan cepat. Untuk daerah spring, summer, dan fall ini kurang. Sehingga kalau kita lihat penyebarannya, maka di daerah yang mengalami musim dingin, di daerah belahan bumi sebelah utara, ini case-nya yang sangat banyak dibandingkan dengan di daerah yang lain. Di Indonesia sendiri sudah ditemukan macam virus yang lain dari virus corona ini. ada 13 urutan materi genetik yang berbeda yang ditemukan oleh teman-teman di Indonesia, yaitu di lembaga H1 menemukan 7 macam, kemudian di Universitas Erlangga menemukan 6 macam. Hasil sequencing total dari genom yang ditemukan di Indonesia ke-13 yang tersebut sudah dikirimkan ke GISAID. untuk di analisis, sequencing-nya dibandingkan dengan virus-virus yang lain yang terdapat di seluruh dunia, dan hasilnya didapatkan bahwa tiga dari virus yang ditemukan H1 tersebut berbeda dengan virus yang sudah ditemukan secara global, yaitu ada virus S, ada virus corona-C, ada virus corona-V. ini yang terdapatkan dari China, kemudian Amerika Serikat, serta Eropa. Health Immunity merupakan imunitas yang terjadi pada masyarakat, imunitas masa, imunitas umum. Dan ini sebagai perlindungan secara tidak langsung pada populasi tersebut terhadap suatu penyakit terentu. dan ini bisa didapatkan dengan jalan melakukan vaksinasi maupun dengan adanya infeksi terlebih dahulu untuk terjadinya proteksi tersebut, kecuali pada beberapa individu yang mengalami gangguan kekebalan atau kekebalannya ditekan, sehingga tidak bisa memproduksi imunitas pada dirinya. Tetapi hal itu masih bisa dilakukan dengan melakukan pengelompokan pada dengan grup-grup tertentu yang lebih prioritas untuk dilakukan vaksinasi agar terjadi imunitas sehingga komunitas yang lain nanti dengan sendirinya juga akan terlindungi. Nah, proses herd immunity ini berasal dari populasi yang sehat ada salah satu atau duanya ini individu yang berwarna biru itu sehat, yang merah sakit, dan yang kuning itu yang sudah terimunisasi. Nah, maka yang sakit ini akan menyebarkan kepada yang lain sehingga yang lain pada sakit. Maka di antara yang sakit tadi ada yang imun, kebal. Tetapi yang lain ada yang mengalami kecacatan dalam arti herd immunity ini masih membawa penyakit walaupun dalam kondisi yang sehat atau bahkan meninggal dunia. Bila diteruskan, maka hampir semua populasi, person yang ada dalam populasi tersebut menjadi imun, menjadi kebal. Perjalanan natural dari suatu penyakit ini ada orang yang susceptible, orang yang rawan untuk terkena penyakit. Kemudian kalau sudah terkena agent, maka dia akan terjadi kondisi subklinis, ada perubahan patologis yang ada di sana, kemudian baru terasa kejalannya. Nah, ini sakitnya sudah dinamakan dengan sakit yang klinis dan sudah ada diagnosisnya. Kemudian dalam perselanannya, dia akan sembuh, meninggal, atau ada disabilitas. Nah, herd immunity ini yang terjadi pada suatu individu bisa dipiju oleh adanya vaksinasi, memasukkan kuman yang sudah dilemahkan, virus yang sudah dilemahkan. Kemudian bisa juga dengan memaparkan terhadap suatu patukin, sehingga dia menjadi sakit dengan proses subklinis dan klinisnya. Hasil akhirnya, ya seperti tadi, bisa herd immunity, atau bisa meninggal, atau ada yang bisa gerir. Untuk kasus siwuhan, yang dilakukan, agar tidak sampai terjadi kondisi akhir yang tidak dikehendaki, maka dilakukanlah lockdown di sana dengan mencegah infeksi yang mendahului tersebut. Nah, untuk individu yang sudah terinfeksi, maka di dalam tubuhnya akan ada perubahan imunitas. yang pertama, nanti di wilayah itu akan terdeteksi virusnya, kemudian, berangsur dia akan membuat antibody, di wilayah itu akan terbentuk antibody. Selanjutnya, seharusnya virusnya akan hilang. Tetapi ada beberapa yang masih tetap bisa bertahan. Ini yang nanti dikatakan disability atau career. Sarjana Arami Rahmi membuat suatu kesimpulan dari kasus yang sudah terjadi di Caira kemarin, dan membuat semacam pengelompokan. Ada individu yang tanpa gejala, kemudian ada yang gejalanya ringan sedang, ada yang gejalanya berat, dan yang sampai dengan kritis. Katakan penduduk Indonesia ini 270 juta, maka pembagiannya sekitar 30, 55, 10, dan 5 persen. Totalnya menjadi seperti ini. Nah, untuk yang tanpa gejala dan gejalanya ringan atau sedang, ini tidak terlalu menimbulkan kecemasan, karena insya Allah nanti akan sembuh, walaupun nanti tetap ada beberapa yang masih bisa menularkan karir, dan ini perlu dilakukan suatu isolasi, agar nantinya menjadi betul-betul sehat. Yang perlu perhatian adalah yang sifir, simptom, dan yang kritis. Karena nantinya yang sifir ini akan 5 persennya, 15 persen, sekitar 4 juta, itu akan meninggal. Yang lainnya sembuh dan cacat karir. Yang kritis, ini 32 persen, sampai 50 persen akan meninggal. Jadi total kira-kira yang meninggal ya sekitar 9 sampai dengan 11 juta dari seluruh penduduk Indonesia kalau ditaparkan kepada virus ini secara bersamaan. Jadi cukup besar. Nah, angka kematiannya ini, yang umur-umur rendah, umur-umur di bawah 40, ya rendah sekali angka kematiannya. Yang terdampak sih semakin besar, semakin aktif, ya semakin besar. Nah, angka kematiannya yang tertinggi berada di usia 50 naik atau yang lebih persis adalah 60 naik. Ini yang kasus kematiannya cukup tinggi. Dan terutama terjadi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Apabila dan apabila disertai dengan kondisi sebelumnya ada penyakit, maka akan menjadi lebih besar. Angka kematiannya ini, kalau ada riwayat sakit jantung, paling besar. Diabed, masih cukup besar. Ada penyakit paru-paru, ya lebih besar juga, termasuk penyakit hipertensi dan kanker. Ini akan meningkatkan angka kematian dari penderita COVID-19. Pernah diuji-cobakan vaksin pada kasus misless campak di daerah Timur Tengah. Ini akan bisa dibedakan antara sebelum diberikan vaksin dan setelah diberikan vaksin. Pada sebelum diberikan vaksin, maka kasusnya sangat tinggi sekali, yang biru itu. Kemudian setelah diberikan vaksin dan coverage-nya semakin lama, semakin naik, maka kasusnya menjadi semakin turun-turun, turun-turun, dan turun. Ini herd immunity yang dibuat dengan menggunakan vaksin. Kasus yang sama di Amerika Serikat juga dilakukan vaksinasi. Pada saat itu kasusnya masih fluktuatif, tergantung cuaca, tergantung siapa yang kena waktu itu, karena misless ini bisa menyerang baik dewasa maupun kecil, dan kurang lebih efeknya hampir kurang lebih sama. Nah, setelah dilakukan vaksinasi pada tahun sekitar 1960-an dan coverage-nya cakupan vaksinasinya semakin meningkat, herd immunity-nya semakin tinggi, kasusnya drop. Sedih sekali. Asalnya ratusan ribu hanya menjadi ratusan saja. Sangat banyak sekali berkurangnya. Ini dapel tingkat penyebaran dan tingkat pertahanan. RO ini tingkat penyebaran. Satu orang bisa menyebarkan kepada berapa banyak orang dan high-the-heart immunity result ini batas di mana populasi tersebut sudah dikatakan kebal. hampir tidak ada yang sakit lagi atau ada yang sakit kecil sekali. COVID-19 itu satu orang bisa menyebarkan sampai ke empat orang. 3,9 sampai 4. Dan ini secara airborne dan robot yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Threshold-nya bila menginginkan populasi tersebut berhenti penyebarannya atau kasusnya kecil sekali maka ya sekitar 75% populasi tersebut harus dalam kondisi imun. Nah ini prediksi pandemi COVID-19 kapan berakhirnya? Ada banyak institusi yang melakukan penelitian prediksi salah satunya diantaranya adalah BIN BIN ini mengatakan bahwa puncak pandemi ini kira-kira di akhir bulan Juni. Jadi masih dua bulan lagi dari sekarang. Masih dua bulan lagi. Jadi masih jauh. Nah sedangkan kapan akan berakhir pandemi ini? Ini dari Singapura University of Technology and Design memprediksikan kira-kira akhir dari pandemi ini adalah Oktober 2020. Jadi akhir tahun. Masih lama perjalanan. Untuk mengejar kasus ini khususnya di Indonesia harus melakukan tes. Tetapi kondisi tes masal yang ada di Indonesia ini sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang lain di Asia ini. Kita diurutan terakhir lebih rendah daripada Filipina. Hanya 48 tes yang dilakukan per 1 juta penduduk. Jadi sangat kecil. Nah ini perlu ditingkatkan agar kita tahu siapa musuh kita itu. Siapa yang membawa corona ini? Siapa yang membawa COVID-19 ini? Kalau enggak kita enggak tahu. Syukur Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Presiden kita Jokowi meluncurkan produk baru ciptaan anak bangsa RI Graha ini yang dimotori teman dari UGM UNER IPB dan Laboratorium Hepatika dan ini kalau diproduksi masal akan lebih murah biayanya dan pasti lebih spesifik terhadap virus yang ada di Indonesia pendeteksiannya. Dan dari WPT juga sudah membuat test kit untuk PCR dan dengan sendirinya ini juga sesuai dengan sequence DNA dari virus yang ada di Indonesia maka hasilnya akan jauh lebih akurat. Kalau diproduksi masal maka ya kita akan dengan cepat memilah siapa yang sehat siapa yang sakit siapa yang membawa penyakit walaupun dia tampak sehat. Ini contoh yang lain dari flu babi yang terjadi di Inggris pada saat terjadi flu babi dilakukan lockdown maka kasusnya akan turun drastis. Begitu dibuka lagi lockdownnya kasusnya naik lagi. Nah ini karena kasusnya belum hilang di populasi masih ada sehingga kalau lockdown nanti bindari maka ya menyebar lagi. Contoh efek kalau kita tidak melakukan social distancing dari satu orang menjadi sekian ratus orang tetapi dengan kita melakukan social distancing melakukan pembatasan melakukan pekerja secara domestik tetap tinggal di rumah kalau tidak ada keperluan untuk keluar maka hasilnya sangat sangat jauh berbeda. Banyak sekali yang bisa dicegah infeksinya. Nah ini contoh hasil social distancing pada beberapa tanyang lau pada saat terjadi wabah influenza di beberapa negara. Pada saat dilakukan social distancing melakukan pembatasan sosial menutup akses publik menutup sekolah maka case akan turun. Dibuka sebentar naik lagi tutup lagi turun lagi. Nah ini manfaat dari social distancing agar yang sehat tidak tertular oleh yang sakit. Nah ini kasus covid kasus kematiannya di beberapa negara yang sempat naik drastis sekarang sudah mulai menunjukkan penurunan dengan adanya penerapan lockdown di Itali yang masih menggegarkan begitu Perancis di Jerman Inggris di Amerika sendiri juga mulai menurun kasusnya. Nah ini sama seperti yang dilakukan di China waktu itu. Begitu dilakukan lockdown maka case-nya akan numplok terus kebawa sampai kasusnya betul-betul minimal baru di rilis lockdownnya. Ini satu contoh bila kasus itu tidak dikendalikan. Kita tadi punya case 41 juta bila seluruh penudah Indonesia langsung terinfeksi oleh coronavirus ini. Maka fasilitas kelihatan yang sudah kita punya dengan hampir 3 ribu rumah sakit dan yang utamanya memang tersebar di Jawa yang sebagai tempat yang ada tetapi tidak semuanya dimanfaatkan untuk menangani coronanya. Beberapa yang digunakan khusus sebagai rumah sakit terujukan yang lain tetap melakukan perawatan tetapi tempat terujukan ini sekitar 760 rumah sakit di seluruh Indonesia dengan 170 ribu tempat tidur termasuk 10 persennya adalah rumah sakitnya Muhammadiyah yang terkabung dalam MCC Muhammadiyah COVID-19 Common Center dan syukur Alhamdulillah anak bangsa juga sudah bisa membantu kondisi ini untuk pasien-pasien yang dalam kondisi kritikal dengan penemuan-penemuan baru inovasi yang baru dengan pembentukan ventilator dengan harga yang jauh lebih murah mudah-mudahan diberikan akses izin untuk produksi agar biaya peralatan medis ini menjadi tidak mahal kasihan kepada masyarakat nah ini kes yang terjadi kes COVID-19 yang terjadi pada populasi yang mendapatkan imunisasi basic secara masal di negara yang lower income maupun yang di middle upper nah negara yang mendapatkan imunisasi masal seperti di Indonesia yang termasuk kategori lower income ini angka kematiannya beratih rendah harusnya begitu dan sebetulnya mendapat perlindungan karena dimulai vaksinasinya dari tahun 1973 makanya kira-kira yang umur 60 sampai dengan 60 ini ya cukup terlindungi angka kematiannya akan rendah tetapi yang 60 ke atas ya tetap karena belum terlindungi dengan vaksin bisik dan ini berbeda di negara yang tidak menerapkan apa namanya vaksinasi BCG ini secara universal ini timeline yang terjadi di Hubei Wuhan China pada saat itu case pertama yang terjadi Desember 2019 tanggal 26 ini ada case-case penemuan yang apa namanya tidak biasa dan dilaporkan di apa namanya dinas kesehatan setempat kemudian setelah di itu dilakukan case-finding secara aktif untuk mencari menelusur kemana itu mereka-mereka siapa saja yang terkontak dan sebagainya dan kemudian dilaporkanlah hasilnya ke WHO selanjutnya dilakukan penutupan di tempat yang diduga sebagai sumber waktu itu di pasar seafood dan hewan di Wuhanan yang dikira dari apa namanya kelelawar dan juga ular maka itu pasar itu harapannya adalah case-nya menurun nah baru pada tanggal 7 Januari teridentifikasilah virusnya itu virus new coronavirus 2019 baru dan 5 hari berikutnya sequence DNA-nya sudah bisa dibuat tidak lama kemudian selang 24 jam saja perkiraan alat tesnya sudah bisa diproduksi sangat cepat sekali kita disini butuh waktu 2 bulan disana cuma 1 hari 24 jam bulan 4 jam bedanya tanggal 20 Januari seminggu kemudian sudah bisa menetapkan kategori kelompok mana virus ini dan selanjutnya setelah terjadi peningkatan yang lebih dari case ini di Wuhan maka diklus lah Wuhan dan 15 kota di sekitarnya diklus diklus lockdown full akhirnya kasusnya langsung menurun ya menurun drastis dan itu dipertahankan sampai 2 bulan berikutnya penutupan lockdown itu nah berselang dari penutupan tersebut sekitar seminggu WHO mengumumkan bahwa case coronavirus ini COVID-19 ini sebagai pandemi karena sudah menyebar sampai sekitar 20-an negara waktu itu dan kalau sekarang sudah berkelanjut sampai ratusan seperti yang saya sampaikan di depan tadi penyebarannya adalah droplet carbon maka ini yang harus kita cekah bagaimana caranya dengan cuci tangan atau wudu begitu pakai masker kain pun bisa digunakan dengan menjaga jarak physical distancing atau tetap di rumah kalau memang tidak ada kebutuhan keluar tidak harus keluar dilakukan PSBB ini sudah dilakukan di Jawa Barat di Jakarta di Surabaya Gersib Sidoarjo bahkan sekarang ini di Malang juga dilakukan PSBB ya mudah-mudahan tidak terjadi membatasi kemudian kita tetap melakukan aktivitas dan berjemur agar vitamin D kita tetap orang Indonesia pasti mengkonsumsi herbal ini sebagai herbal imunomodulator di rempah-rempahnya pasti hampir setiap hari pasti makan ini ya sangat berfungsi dengan baik kemudian bila ada orang yang sakit dan sembuh assign recovery patient ini kita tugaskan di tempat-tempat publik yang disana kans untuk tertularnya tinggi karena dia sudah punya antibody dan kemungkinan untuk jatuh sakit lagi ya sangat kecil menggantikan orang-orang yang sehat untuk beraktivitas disana agar proses sosial dan ekonomi bisa berjalan kemudian mereka yang sehat dan betul-betul sehat dengan dibuktikan dengan PCR-nya negatif umurnya sesuai diminta untuk mendonorkan darahnya diambil plasmanya disaring antibody-nya nanti diberikan kepada mereka-mereka yang kritis itu sebagai imunisasi suplemen agar harapannya angka kematian untuk case-case yang kritis ini menurun ya untuk bensegera penyebaran ini masker kain itu penting dan murah bisa didapatkan tidak harus beli kalau kita pakai masker bedah ya memang harus beli tapi kalau kita pakai masker kain lap meja pun bisa digunakan dan efektivitasnya hampir sama itu dengan masker bedah 97% lap meja itu bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan dua lapis tapi ya kalau tambahkan tiga lapis tambah lebih bagus lagi lap meja ada di setiap rumah nah ini sangat berguna kalau kita pakai masker maka kita tidak menyebarkan kepada orang lain batuk kita bersin kita tertahan di situ orang lain kalau batuk bersin tertahan di tempat-tempat ini dan tidak nyampe juga di tempat kita berapa banyak yang terselamatkan tidak terjangkit sakit nah untuk vitamin D ini kaitannya dengan imun sistem vitamin D ini bisa memodulasi imun baik yang bawaan dari lahir maupun yang buatan yang dibuat dengan diinfeksi atau terinfeksi vitamin D sangat berperan banyak kalau kita kekurangan vitamin D ya menjadi individu yang susceptible atau gampang tertular dengan covid-19 ini ini imun itu contohnya lendirnya menjadi lendir saluran nafas ini ya menjadi lebih banyak sehingga kuman virusnya tidak menyampe di sel saluran nafas sampai di lendir di situ aja lewat-lewat sedikit juga tidak masalah akan dibunuh oleh apa namanya imun sel kita antibody kita berikutnya tapi yang lain akan bisa dibuang keluar lewat unit imun imun asal lendir itu kita kita negara yang kaya dengan matahari maka seharusnya kita tidak kekurangan vitamin D kalau kita sering melakukan bersemur dan kalau di usia tua yang kurang bersemur lagi wah ya kansnya tinggi dan pada kaum laki-laki ini juga cukup tinggi kans apa namanya rendah kadar vitamin D dan ini merupakan faktor resiko yang sangat besar untuk bisa tertularnya virus corona covid-19 andai kan suplemen juga bisa dan tidak terlalu mahal dan cukup aman untuk dikonsumsi ini beberapa herbal yang kemarin sempat di berikan di rumah sakit Wismatid salah satunya adalah Cordyceps nah Cordyceps ini mempunyai anti-influenza punya antivirus tetapi adanya di negara-negara subtropis sana yang banyak di Tibet lama di gunakan di China di Korea di Indonesia mestinya juga ada karena jamur ini bisa tumbuh di hutan hujan tropis tetapi ya disini tidak biasa digunakan yang biasa digunakan jamur merang jamur kopik jamur tiram nah ini nah kandungan jamur-jamur itu apa sama dengan jamur Cordyceps ini ya kita belum melakukan penelitian lebih lanjut para orang-orang kita ini suka membuat minuman herbal tradisional nah ini mempunyai antioksidan yang banyak dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh akan bisa membantu membunuh virus yang ada nah ini komposisinya herbalnya ada makota dewa kayu manis kencur jai rimbang bangli serai rosela manggis daun salam sirsat semuanya ini punya antioksidan yang baik dan bisa membantu meningkatkan imunitas kita dalam melawan corona virus ada penelitian yang lain yang terkait dengan pengobatan tradisional ini ada jai ada meniran ini mempunyai antiviral mempunyai efek antiviral disamping juga meningkatkan imunitas ada samiloto ini bisa digunakan dan sudah ini virus-virus yang bisa dicegah ada HIV ada influenza ada virus bluburum ada dengo ada resfresential virus herpes simplex 1-2 nah ini bisa dihambat dengan herbal-herbal tersebut sambiloto tadi jai kemudian kemudian tadi mirang ya semuanya ada di Indonesia dan bisa kita manfaatkan studi bioinformatik juga ada beberapa opet yang bisa kita gunakan untuk apa namanya melawan virus corona ini diantaranya samiloto adugra kulit ini ranking kedua bisa membantu meregulasi diabetes sehingga relatif tahan nantinya terhadap serangan covid yang lain ini daun sembung sudah diuji-cobakan pada tikus dan mempunyai aksi anti-inflamasi yang sangat poten dan juga bisa meningkatkan imunitas demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita melihat covid-19 ini membatasi dan mencegah penularannya dengan melakukan BSBB melakukan cuci tangan berkali-kali wudhu kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi yang baik istilah cukup memakan herbal melakukan aktivitas berjemur dan kemudian menugaskan beberapa yang sudah sembuh untuk menggantikan aktivitas di public place dengan kemungkinan tertular tinggi karena dia sudah sembuh dan punya imunitas maka dia akan tahan terhadap serangan virus corona ini dan juga berharap sumbangan dari para pesakit yang sudah sembuh dan bukan seorang yang karir dan memenuhi syarat untuk menyumbangkan plasmanya plasma darahnya untuk diproses dan diberikan kepada mereka-mereka yang sedang sakit dan sakitnya sakit kritis agar kemungkinan sembuhnya baik demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati